Halo, gue Ilyas, dan di acara tips kali ini, gue akan kasih tau kalian tutorial Blasting Email menggunakan fitur Mail Merge dengan menggunakan aplikasi Outlook, Microsoft Excel, dan Microsoft Word. Untuk Blasting Email menggunakan cara ini, kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu kata-kata atau surat yang ingin kalian Blast yang kalian ketik di Microsoft Word. Lalu yang kedua, kalian juga harus mempersiapkan data atau alamat email tujuan yang kalian ingin Blast, dan kalian juga harus membuka aplikasi Outlook, dan pastikan kalian juga mengklik email yang ingin kalian gunakan untuk memblast email tersebut. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Jika kalian sudah mempersiapkan kata-kata atau surat yang ingin kalian Blast, maka kalian klik Mail Links yang ada di menu atas Microsoft Word, lalu kalian klik Start Mail Merge, lalu pilih Email Message. Maka tampilannya akan berubah seperti ini, dan selanjutnya kalian klik Select Resipience, dan pilih Use and Existing List. Maka kalian akan diarahkan ke Windows Explorer, dan kalian diharuskan mencari file Excel yang kalian gunakan untuk melist data email tujuan kalian. Lalu akan tampil seperti ini, dan klik Sheet yang ada data email tersebut, lalu pilih OK. Lalu selanjutnya, kita akan men-setting kata-kata ini untuk menambahkan nama dan nama perusahaan. Caranya adalah Insert Merge Fill, seperti ini, dan klik Name untuk nama orang. Lalu saya akan tambahkan juga nama perusahaan, seperti ini. Dan jika di badan surat atau di badan email kalian ada perusahaan, atau nama perusahaannya, kalian juga bisa menggunakan fitur ini. Tinggal kalian pilih Company, seperti ini. Oke, jika sudah, untuk memastikan nama-namanya sudah tepat, kalian bisa klik Review Result, seperti ini. Maka akan tampil nama dan perusahaan orang tersebut, seperti ini. Badan email pun akan berubah, seperti ini. Dan kalian bisa melihat email tujuan lainnya, seperti ini. Jika dirasa sudah benar, maka kalian klik Finish and Merge di bagian kanan ini, dan klik Send Email. Lalu akan tampil, pop up, seperti ini. Pastikan, tutupnya, pilih email. Lalu klik Subject. Atau klik Subject yang ingin kalian gunakan. Kalau saya, contohnya seperti ini. Dan Mail Format, biarkan HTML. Lalu klik OK. Lalu yang terakhir, pastikan email sudah terkirim ke alamat email tujuan kalian semua. Dengan cara mengeceknya di Send Item. Dan ini dia, sudah terkirim semua. Oke, sekian tutorial dari gue. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau request tutorial selanjutnya, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, dan subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Asia Life. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.